Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita Angel Sera CT Family Kali ini aku dapat surat cinta, tapi bukan dari Google AdSense ya Ini dari Polres Banyumas Kita unboxing dulu ya Ini prosesnya satu minggu lebih sedikit Dengan penuh kegagalan Akhirnya SIM-nya bisa sampai di tanganku Nanti aku mau ceritain pengalaman berpanjang bikin SIM online Biar kalian semua pada tau ya Kendalanya gimana aja Ikutin terus ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bagi yang belum berkenalan, silahkan subscribe dan tekan loncengnya Biar hitam, biar aku tambah semangat loh Dan puji Tuhan selesai Satu minggu lebih sedikit lah Ini sudah dapat SIM-nya ini Akhirnya sampai Ini pakai layar depan ya Jadi mungkin kebalik tulisannya ya Oke Secara garis besarnya aja ya Untuk pertama seperti biasa Kita download dulu di aplikasi Playstore Digital Core Lantas ya Kalian Daftar Masukkan nomor HP Kemudian nanti ada Pengiriman nomor OTT Kalian masukkan untuk mendaftar Untuk verifikasi KTP di profil Digital Core Lantas ya Ikuti aja Alurnya Pendaftarannya Nanti Verifikasi email juga Nanti dapat email Nah Kalau sudah itu Baru dibuka lagi ini Aplikasinya Digital Core Lantas Ke menu Perpanjangan SIM ya Nah Untuk selanjutnya itu Kelengkapan persyaratan ya Jadi Kalian akan ditujukan ke Tes psikolog Dan tes kesehatan Kalian tetap ikuti alurnya ya Nanti Download aplikasinya Erikes Dan EPPS Nanti ke Dan disini Harus benar-benar Standby Fokus Kita mau ngerjain Soal-soal tes Buat psikolog Karena Soal tesnya banyak Dan diwaktuin Jadi harus Kita harus standby Sebenarnya Soalnya Nggak terlalu sulit Tapi Butuh Konsentrasi ya Biar Ngerjainnya cepat selesai Dan Teliti Harus teliti Karena Kayak soal matematika gitu Cuma nyocok-nyocokin aja Dan tes psikologi Juga pertanyaan Sesuai nalar kita lah Pokoknya diisi semua Sebisanya ya Nah Kalau sudah Pemeriksaan Kesehatan Terus Pemeriksaan Psikolog Nanti akan dikirimkan Ke email Apakah kalian lolos Apa tidak Kalau sudah lolos Baru lanjut Ke tahap Berikutnya ya Untuk tes psikolog ini Membayarnya 37.500 Jadi ini saya Membayarnya Sekali Untuk 2 sim Tidak tahu Ini cuma bayar sekali aja Sim A dan sim C Nah Kalau sudah Nanti Otomatis itu Kelengkapan persyaratan Itu Ada centang 2 Nanti Kalau sudah lolos uji Dapat kiriman dari E-mail Otomatis Akan tercentang 2 Dan Kemudian Diklik lanjut lagi Ke lokasi Satpas Kalian pilih Lokasi terdekat Dengan kalian Ada wilayahnya Kalau sudah Diklik Pilih tempatnya Baru ke Rekening pengembalian Nah Ini di Rekening pengembalian ini Saya ada Trouble Jadi Masukkan nomor Rekening itu Muter-muter Terus Tidak bisa Cek Identitas Pemilik Rekening itu Tidak bisa Muter-muter Terus Aku sudah Tanya Ke WA Jawabannya itu Suruh Dihapus Cacenya Dibersihkan Nah Saya sudah Coba Masuk ke Pengaturan Ke aplikasi Manager Lalu Hapus Cace ya Di aplikasi Digital Core Lantas ini Itu Sudah berapa Dua harian lah Aku coba Hapus Cace Hapus Cace Tidak bisa Tetap Tidak bisa Mungkin Kalau yang Dicoba Bisa Silahkan Lanjut lagi Dan ini Saya Karena Bingung Tidak berhasil Akhirnya Saya Ganti HP Itu Solusi Terbaik Menurut saya Jadi ini Pertama Tadi Saya pakai HP Yang seri Lama Ini pakai Seri Lama Ini Nah Jika Kalian punya HP yang Seri Mungkin Seri Terbaru Atau Lebih Baru Mungkin Itu Bisa Dicoba Download Lagi Aplikasi Digital Core Lantasnya Tapi Harus Tetap Verifikasi Nomor HP Yang Pertama Daftar Oke Jadinya Tetap Kita Dapat Nomor OTT Dari HP Yang Waktu Pertama Registrasi Itu Jangan Pakai Nomor Baru Itu Tidak Bisa Tetap Nanti Ke Nomor Yang Lama Yang Ngedaftarin Nanti Dikasih Nomor OTT Seperti Biasa Nanti Kayak Verifikasi Itu Seperti Semula Cuma Beda HP Aja Ya Nah Setelah Saya Lakukan Berhasil Saya Coba Ulangi Dari Awal Lagi Registrasi Identitas Masuk Masuk Foto Kembali Saya Ulangi Lagi Dan Kelengkapan Persyaratan Itu Tidak Perlu Ulangi Karena Sudah Tes Psikolog Dan Tes Kesehatan Sudah Lolos Uji Otomatis Itu Centang Sendiri Jadi Tidak Usah Khawatir Akan Tes Ulangi Lagi Tidak Ya Cukup Sekali Aja Tes Langsung Centang Centang Lanjut Isi Lokasi Satpas Yang Terdekat Terus Isi Rekening Pengembalian Sebisa Mungkin Rekening Pengembalian Ini Sesuai Namanya Dengan Pemilik SIM Disesuaikan Namanya Nah Kalau Sudah Cek Rekening Keluar Namanya Baru Tekan Lanjut Ini Ada Pilihan Lagi Metode Pengiriman Metode Pengiriman Ini Post Indonesia Terus Lanjut Lagi Ke Pembayaran Pembayaran Ini Nanti Disuruh Mbayar Virtual Untuk Saya Ini Kemaren SIM A Itu Mbayarnya Rp114.000 Dan SIM C Itu Rp109.000 Langsung Dibayar Satu-satu Mbayarnya Dulu Satu dulu SIM A Diberesin Dulu Nanti Keluar Nomernya Virtual Account Kalau Sudah Beres Sudah Masuk Nanti Otomatis Itu Ada Tulisannya Di Proses 40% Ya 40% Di Proses Nah Setelah Itu Kita Nunggu Nunggu Hasil Untuk Beberapa Hari Karena Kalau 40% Di Proses Ini Bisa Gagal Bisa Berhasil Jadi Jangan Senang Dulu Ya Untuk Apa Pengisian Tanggalnya Itu Ya Kalau Bisa Itu Jangan Mepet Dengan Tanggal Kada Luar S SIM Dijedani Minimal Dua Minggu Sebelumnya Karena Ini Saya Seminggu Lebih Sedikit Prosesnya Dari Awal Daftar Sampai Dikirim Ini Seminggu Lebih Sedikit Jadi Takut Telat Kan Buat Jaga Jaga Kalau Ada Kegagalan Kegagalan Jadi Kita Bisa Ulang Lagi Sebenarnya Kalau Semuanya Udah Bener Itu Pasti Lolos Ini Saya Juga Ini Kemarin 40% Di Proses Itu Saya Cek Lagi Ternyata Gagal Ada Tulisan Perbarui Dokumen Ternyata Foto Yang Saya Kasihkan Itu Salah Karena Tidak Sesuai Dengan Aturan Saya WA Lagi Ke Bagian Digital Core Lantas WA Ke Sana Dan Dikasih Jawaban Suruh Sesuai Aturan Aplikasinya Ketentuan Tanda Tangannya Juga Harus Jelas Tanda Tangan Itu Pake Spidol Spidol Yang Hitam Yang Besar Yang Tebal Di Atas Kertas Putih Dan Hasil Fotonya Tidak Blur Besaran File Maksimal 100kb Jadi Kalau Bisa Di Bawahnya 100kb Tidak 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 100kb Yang penting Jangan Melewatin 100kb Dan Ini Resolusinya Jangan Maksimal Segini 480x 640px Yang penting Hasilnya Tidak Blur Ya Teman Teman Ya Nah Karena Ini Saya Kesalahan Foto Saya Ini Belum Saya Edit Begini Belum Edit Dengan Benar Jadinya Ditolak Terus Fotonya Harus Kalian Edit Dulu Ya Teman Teman Ini Saya Ngedit Fotonya Itu Dengan Photo Room Aplikasi Photo Room Ya Saya Juga Coba Coba Ini Untuk Background Pas Foto Layar Biru Itu Yang Pas Foto Ya Kan Layarnya Itu Bisa Di Ambil Di Google Kalian Cari Aja Background Pas Foto Layar Biru Nanti Kalian Download Aja Layarnya Nanti Buat Ngedit Di Photo Room Ya Saya Nggak Bisa Jelasin Nanti Kalian Masuk Aja Ke Aplikasinya Itu Sederhana Kalian Pasti Bisa Ya Tinggal Mengganti Layarnya Aja Kalian Foto Biasa Dulu Ditembak Putih Seperti Ini Pas Foto Ukuran Setengah Segini Kalau Sudah Nanti Baru Diedit Ke Photo Room Kalian Ganti Layarnya Layar Background Layar Biru Nah Kalau Sudah Kalian Download Lagi Buat Resize Resize Foto Ya Sama Ngecrop Terserah Terserah Aplikasi Apa Aplikasi Terbaik Yang Mana Boleh Lead Photo Boleh Photo Resizer Atau Terserah Ya Yang Kalian Suka Yang Mana Dicoba Aja Pokoknya Fotonya Itu Di Crop Dulu Jadi Kayak Pas Foto Itu 3x4 Baru Di Resizer Ukurannya Ukurannya Itu Tadi Ya Seperti Yang Dikasih Tahu Di WA Itu Ukurannya Itu Tidak Lebih Dari 100 KB Jadi Maksimal Paling Besar Itu 100 Jangan Lebih Itu Susah Lebih Baik Kurang Dikit 90 Atau 80 Tidak Apa Dan Ukuran Resolusinya Itu 480 Kali 6 40 Pixel Itu Paling Gede Ya Dikurangin Sedikit Tidak Apa Yang Penting Ukurannya Itu Maksimal Segitu Jangan 100 KB Itu Lewat Tidak Boleh Itu Akan Gagal Nah Saya Coba Lagi Foto Ngedit Foto Itu Tetap Pakai Aplikasi Di HP Yang Seri Baru Tadi Aku Yang HP Seri Yang Lama Itu Udah Buka Buka Jadinya Beralih Ke HP Yang Satu Lagi Yang Serinya Lebih Baru Aku Mengedit Foto Itu Tadi Yang Layarnya Biru Yang Udah Di Resize Jadi Aku Kira-kira Berapa Ya 80an Kayaknya 80KB Dan Resolusinya Itu Di Di Bawah Itu Tadi Berapa 480 Kali 640 Dan Saya Kirimkan Kembali Ternyata Berhasil Itu Perbarui Besoknya Besoknya Baru Dapat Pemberitahuan Kalau Bisa Berhasil 50% Itu Keterangannya 50% Diproses Itu Udah Seneng Banget Itu Kemungkinan Berhasilnya Itu Lebih tinggi Kayaknya Kalau Udah 50% Pasti Berhasil Nah Setelah 50% Itu Kita Lama Nunggu Antrian Antrian Mencetak Di Satpas Itu Bisa 3 Harian Jadi Saya Tanya Ke Sana Digital Core Lantas Ini Kalau Status 50% Gimana Oh Ditunggu Aja Karena Biasanya Lagi Nyetaknya Itu Ngantri Disana Jadi Ditunggu Aja Dengan Sabar Dan Betul 3 hari Setelah 3 hari Saya Cek Lagi Statusnya Berubah Jadi 60% Nah Ini Kalau Udah 60% Itu Dicetak Itu Udah Pasti Jadi Gak Usah Khawatir Kalau Udah Jadi 60% Cepet Itu Terus Naik Lagi Jadi 80% Pada Hari Yang Sama Itu Meningkat Jadi 80% Terus Tinggal Proses Dikirim Nah Pengirimannya itu Membutuhkan Waktu 3 hari 4 harian Tergantung Lokasi Itu Pos Mengirimkan Langsung Ke rumah Dan Saya Terima Di rumah Ini SIMnya Akhirnya Selesai Saya Berhasil Bikin SIM Online Gak Perlu Repot Repot Datang Ke Sana Ke Kantornya Nah Ini Solusi Ya Buat Yang Pada Sibuk Gak Bisa Datang Ke Sana Yang Banyak Urusan SIM Online Ini Sangat Membantu Ya Sangat Mudah Sekali Yang Penting Tahu Alurnya Saja Caranya Dan Kalau Ada Gak Tahu Info Kurang Tahu Apa Ada Kegelan Apa Langsung Tanyakan Tanyakan Ke WA Kor Kor Lantas Itu Di IG Ada Ada Keterangan Nomor WA Call Center Bisa Dihubungin Tapi Saran Saya Ke WA Pada Jam Kerja Pasti Dibalas Selang Waktu Sejam Waktu Setengah Jam Pasti Dibalas Sangat Membantu Jadi Yang Tahu Kenapa Kendalanya Begini Itu Pasti Dibalas Nah Untuk Waktunya Yang Kalian Sudah Mau Kedaluar Set Tanggal Berapa Sebisa Mungkin Itu Bikinnya Itu Dua Minggu Sebelumnya Jadi Gak Terlalu Gugup Gak Terlalu Mepet Waktunya Takut Gagal Takut Ada Kurang Apa Itu Bisa Mundur Muntur Waktunya Kan Masih Santai Kalau Saya Ini Sebulan Sebulan Kurang Ini Udah Daftar Dulu Takut Kenapa Gagal Gak Bisa Bingung Nanti Kalau Udah Hangus Waktunya Bikin Sim Baru Lebih Repot Nah Eh Ternyata Berhasil Ini Satu Minggu Lebih Sedikit Jadi Ini Waktunya Maju Ini Waktu Gagal Luarsanya Jadi Sekarang Maju Ini Berbagi Pengalaman Cerita Sedikit Aja Kayak Gitu Mungkin Gak Terlalu Apa Ya Rinci Penjelasannya Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Boleh Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Kalau Bisa Saya Bantu Jawab Pasti Saya Jawab Kalau Gak Bisa Silahkan Hubungin Ke Wanya Digital Kor Lantas Pada Jam Kerja Senen Sampai Jumat Itu Pasti Dijawab Dan Sangat Membantu Kalau Call Center Saya Kurang Ini Kurang Menyarankan Soalnya Aku Call Center Gak Pernah Diangkat Kebuang Pulsa Tapi Gak Diangkat Cuma Sama Operator Saja Itu Suruh Nunggu Tapi Gak Diangkat Ya Sudahlah Eh Pakai WA Ternyata Jawab Ya Begitu Saja Ini Sedikit Cerita Sharing Membikin SIM Online Mohon maaf Bila banyak Kekurangan Dari Cerita Saya Ini Gak Bisa Kasih Tutorial Yang Secara Mendetail Karena Saya Bukan Ahlinya Cuma Cerita Sedikit Aja Ini Tentang Saya Daftar Perpanjang SIM Sampai Berhasil Kayak Dapet Surat Apa Ini Seneng Banget Ini Jadi Kemana Mana Gak Usah Khawatir Daripada Daftarnya Mepet Mepet Nanti Hangus Gimana Malah Bikin Baru Lebih Ribet Lebih Baik Daftar Dimajuin Waktunya Oke Terima kasih Teman Teman Yang Sudah Nonton Sampai Akhir Mungkin Banyak Kekurangan Mohon Dimaafkan Ini Hanya Sekedar Sharing Berbagi Pengalaman Tetap Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Oke Silahkan Share Kalau Dirasa Perlu Terima kasih Banyak Buat Teman Temanku Semua Yang Sudah Setia Nonton Disini Peluk Sayang Selalu Buat Kalian Semua I Love You All Bye Bye Hai Bye 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 Bye